Jadwal Pramusim 2021 Reaksi Persib Bandung Pemain asing mulai berdatangan Dan 100 pemain dunia dengan nilai termahal Hai Rio Rio Hotspot Lopers Inilah Rio Rio Hotspot edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agak terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Hotspot selengkapnya Rancana bergulirnya Liga 1 2021 Pada 11 Juni mendatang Memang belum mendapat surat izin resmi Dari kepolisian Namun keyakinan PT LIBE surat izin itu Akan segera tiba sangatlah tinggi Untuk itu PT LIBE segera membuat rencana Untuk menggulirkan Laga Pramusim sebelum kick-off Liga 1 Menurut Direktur PT LIBE Ahmad Hadian Lukita Laga Pramusim ini akan digelar pada 20 Maret Sampai 25 April 2021 Sebanyak 18 klub dari Liga 1 Dan 2 klub dari Liga 2 Akan berpartisipasi dalam turnamen ini Laga Pramusim ini pun rencananya akan digelar di tempat-tempat Yakni Solo, Sleman, Semarang, dan Magelang Namun PT LIBE sudah menyiapkan opsi kedua Apabila 4 tempat tadi tidak diizinkan Yakni Solo, Palembang, Samarinda, dan Lampung Kini PT LIBE akan gencar meminta izin pada pihak kepolisian Senin depan kami akan temui kepolisian lagi Kami mau membahas masalah teknisnya saja Seperti apa untuk turnamen Pramusim Dan tentu berharap mendapat izin dari kepolisian Ujar Ahmad Hadian Lukita Lebih lanjut pria asal Bandung ini menjelaskan Kami juga akan menjelaskan bagaimana supporternya nanti Kami berharap 1 bulan sebelum Laga Pramusim Surat izin sudah keluar Saya optimis dapat izin Karena pihak Polri sudah melihat apa yang kami rencanakan Waktu presentase kemarin Ujar Ahmad Hadian Lukita Mendengar rencana PT LIBE yang akan menggelar turnamen Pramusim Pihak Persib Bandung mengaku senang dan akan terus memantau perkembangannya Jika turnamen Pramusim digelar Maret Ini artinya Persib hanya akan diperkuat 3 pemain asing Setelah Geoffrey Castiglione dipinjamkan ke Italia Manajemen Persib Bandung mengaku telah menghubungi seluruh pemain Persib Agar bersiap setiap waktu untuk dipanggil Saat ini hanya Wander Louis saja yang tak gabung klub manapun selama rehat Omid Najari gabung klub Malmo di Sweden untuk latihan Nick Kippers gabung klub Belanja untuk latihan Dan Geoffrey Castiglione gabung klub Como di Italia Pihak Persib mengaktakan baru akan kumpulkan squad Jika sudah ada pernyataan resmi dari PSSI maupun PT LIBE Soal kompetisi atau Pramusim Kan statusnya juga belum resmi Belum ada izin dari polisian juga Kita tunggu nanti Kalau resmi diumumkan baru kita panggil para pemain buat kumpul Jangan sampai kena PHP lagi Udah kumpul-kumpul tapi gak jadi-jadi Kasian pemain juga Klub apalagi Ujar Umu Muhtar Meskipun rencana Liga 1 2021 masih akan bulan Juni 2021 Namun rencana adanya turnamen Pramusim Membuat sejumlah agen pemain sibuk mencari Dan menawarkan para pemain asing ke klub Liga 1 dan 2 Tentu saja para agen ini akan mencari pemain yang bebas transfer Dan dari klub sebelumnya Hal ini mengingat kondisi keuangan klub Liga 1 yang goyah Berikut ini kemungkinan beberapa pemain asing yang Dari penjuru dunia yang bakal ditawarkan ke klub Liga 1 dan 2 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2020 dan 2021 ini terjadi pergolakan di pasar saham dunia Hal ini dipengaruhi akibat adanya pandemi Begitupun harga pasar para pemain sepak bola Harga para pemain sepak bola dunia berubah drastis pada tahun 2021 ini Bahkan pemain termahal dunia pun bukan lagi dipegang oleh Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo Bahkan Gareth Bale atau Neymar Dilansir dari situs transfermark.com Pemain termahal dunia saat ini adalah striker muda Perancis asal Paris Saint-Germain Kylian Mbappé dengan harga pasar 3,1 triliun rupiah Disusul kompatriotnya asal Brazil Neymar di posisi kedua dengan nilai 2,2 triliun rupiah Sementara Lionel Messi yang sempat menempati posisi teman termahal dunia Justru berada di posisi kedua puluh dua dengan harga 1,3 triliun rupiah Yang paling menjengangkan adalah harga pasar CR7 Cristiano Ronaldo Dengan hanya ada di urutan 63 dengan harga pasar 1,04 triliun rupiah Berikut akan kami tampilkan daftar 100 pemain dengan harga termahal saat ini Terima kasih telah menonton! 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 kami di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rio ha sport